akibat dari data duplikasi tadi, satu volume penyimpanannya lebih besar biaya lebih tinggi karena harus beli hadis tambahan yang ketiga akses data jadi lambat nah ini contoh duplikasi disini ada tabel konsumen, ada kode nama alamat telepon di tabel pihutang juga ditulis lagi kode nama alamat telepon, plus nomor nah ketika file konsumen itu di update misalnya teleponnya ganti ternyata di tabel pihutang tidak di update, nah itu namanya tidak konsisten ya, inkonsistensi tidak konsisten jadi ketika di update ya harus dua-duanya di update nah bagaimana caranya, supaya ketika di update itu sekaligus satu tempat tapi data yang sama di tempat lain juga terupdate nah maka nanti diperlukan relasi ya relasi antar tabel nanti dipelajari di mata kuliahnya itu ya tidak dibahas disini karena kita kan pengantar saja pengantar saja nah tadi diurekan satu-satu ya yang pertama data rangkap tidak konsisten akibatnya apa pertama kesulitan akses data khususnya misal carilah alamat jalan Soekarno-Hatta nah ternyata nah ternyata di tabel tidak ada file alamat gitu ya itu ada dua pilihan disini ada dua solusi ya pertama cetak semua daftar pelanggan dan pilih secara manual satu persatu nah ini kayak kalau anda apa namanya mendapati tagihan apa telepon ya tiba-tiba tinggi gitu ya maka anda datang ke gerapan hari atau ke layanan customer telkom di print ya minta di print nanti kita cek siapa aja yang pakai telepon secara berlebihan nah itu ketahuan yang kedua membuat program aplikasi baru yang menyertakan file jalan nama jalan nah ini tentu saja membutuhkan pekerjaan baru ya kedua alternatif ini sudah tidak disukai nah kesimpulannya adalah sarannya dalam aplikasi kita harus mencantumkan modul pencarian ya pencarian nah tetapi modul pencarian tetap harus mempunyai file yang nantinya akan dipakai untuk mencari file alamat ya file alamat nah jadi permasalahannya adalah menentukan informasi apa yang diperlukan jadi kalau tadi kan apa ini kode nama alamat telpon apa lagi email ya nomor hp terus komunitas mungkin ya komunitas tapi gak tau ya namanya juga informasi apa yang diperlukan jadi masing-masing permasalahan nanti akan beda-beda terus selain sulitnya mencari apa tadi sulitan akses yang ketiga adalah isolasi atau data yang terisolasi ini kenapa ini karena setiap bagian tadi kan mempunyai format yang berbeda ketika disatukan agak repot agak repot terus kalau ada dua versi kira-kira mana yang benar ya mana yang benar mana yang dianggap benar gitu jadi anda punya file tabel ya tabel database ada di namanya sama file konsumen ada di bagian kredit ada di bagian customer service di bagian customer service sering di update tapi di pinjam di satunya lagi jarang di update ketika disatukan lagi ini mana yang benar nah bingung kan oh yang paling baru belum tentu belum tentu jadi data terisolasi itu artinya data yang tidak terintegrasi ya tidak terhubung data sulit dianggap secara bersamaan ya tentu saja kenapa karena bisa jadi kalau datanya sama file-nya nanti bermasalah dalam bagaimana komputer ini mana yang benar mana yang harus diakses mana yang harus dibuka lebih dulu jadi bisa jadi kesulitan kan nama file itu tidak boleh ada yang sama nama file bukan nama recordnya nama file nama kota anda bikin lagi nama kota lagi tidak bisa maka harus bikin nama kota 2 nama kota 3 masalah keamanan karena tidak semua pemakai dapat mengakses semua data sebagai contoh bagian gaji ya untuk urusan gaji ya hanya pendara aja ya pendara aja atau manager aja jadi disini hak akses ya hak akses itu penting hanya bisa mengakses yang secara hirarki diperbolehkan atau diberikan kuasa pemenang untuk mengelola data itu bagian customer service ya tentang customer service saja data-data tentang nasabah saja gitu masalah integritas contoh rekening bank tidak boleh kurang dari 100 ribu nah nanti ketika kurang dari 100 ribu maka ada warning jadi batasan-batasan baru tadi harus ditambahkan nah permasalahannya di file ditambahkannya nah gitu nah jawabannya adalah dimunculkannya database yang lebih modern tadi yang kita mencerahkan tadi yang masih tradisional bisa jadi sekarang untuk perusahaan-perusahaan besar sudah tidak muncul tetapi kita harus pahami bahwa tidak semua perusahaan itu database-nya sudah maju ada juga saat ini mungkin yang perusahaan-perusahaan kecil gitu ya mereka masih menggunakan Excel gitu karena kalau beli sistem aplikasi yang modern gitu ongkosnya lumayan gitu ya jadi akan membebani harga pokok penjualan oke kita ditawarkannya sistem yang lebih modern memberikan keuntungan salah satu berapa diantaranya adalah data yang berlebihan dapat dikurangi jadi yang dobel-dobel tadi dikurangi termasuk yang tidak konsisten itu bisa dikurangi juga data dapat dipakai bersama syaratnya adalah harus terintegrasi minimal pakai jaringan lokal baik secara wire maupun wireless standarisasi dapat dilakukan karena sudah terintegrasi maka biasanya menggunakan bahasa pemrograman format yang sama yang sama kemudian keamanan juga bisa lebih mudah diterapkan karena tidak harus bikin keamanannya perbagian gitu jadi bisa menggunakan secara langsung data yang dipakai di jaringan keterpaduan integrasi ya integritas dapat dijaga dapat di maintain dengan baik ya konflik interest dapat diseimbangkan jadi kalau dulu kan apa penting-penting gitu ya istilahnya saya yang benar paling benar bagian saya ini janganlah enggak saya paling benar ya sekarang dengan seperti ini tidak ada yang mengklaim ya mengklaim jadi konflik konflik bisa berkurang oke organisasi data pada database modern jadi kita pelajari tadi itu flashback ya bagi anda yang sekarang usianya 45 ke atas mungkin ya itu mengalami tapi yang baru di bawah 30 mungkin tidak mengalami gitu nah kita masuk yang modern ya modern manajemen data dalam arti sempit perusahaan dikatakan sudah mengelola dengan baik apabila sudah menerapkan DBMS jadi DBMS itu standar ya standar standar pengelolaan data disini ada lagi standar namanya IRM information resources management ya management sumber daya informasi dimana rata kelolahnya meliputi hardware software ya brainware prosedur nah database nah ini ambil mirip dengan sistem informasi kemarin ya informasi juga sama topiknya tambah prosedur database nah sekarang kita fokus database nya aja apa aja yang dilakukan ketika pertama kali kita mempunyai data maka kita sebut dengan kegiatan awal ya kita awal jadi anggap aja data-datanya masih tersebar nah kita lakukan mengumpulkan data kemudian menjaga dan menguji integritas data ya inkonsistensi tadi duplikasi diperiksa setelah rapi maka disimpan terus dipelihara maintenance ya termasuk mengamankan data ya nanti backup masuk mana backup ini backup itu bisa memelihara bisa mengamankan ya di backup ke SSD di backup ke mana cloud storage ya silahkan mengorganisasikan data berdasarkan kegiatan sesuai kebutuhan jadi yang data kredit ya tentang penghasilan link ke kalau ASN ke BGB Bank Bank Jabar dan seterusnya kemudian searching cari data ya jadi kalau ada yang nanya kalau backup masuk mana ya backup bisa menyimpan juga backup ya masuk juga tapi tujuan dari backup itu pada dasarnya adalah mengamankan data supaya tidak rusak supaya tidak hilang ya tidak hilang sistem database dalam database modern mulai dikenal mulai dipakai konsep sistem jadi mulai ditambahkan ya yang menyatakan bahwa sistem database pada dasarnya merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer dengan tujuan memelihara informasi agar siap pada saat diperlukan informasi apa yang kita tujukan yang dianggap penting tentu saja penting nanti harus ada penjelasannya ya penting terkait kebutuhan apa pada organisasi apa ini nanti relatif ya tergantung dari unit bisnisnya tergantung dari manajemen yang pakai apa gitu ya sistem database memiliki beberapa komponen ada data ada perangkat keras hardware ada software ada user atau brainware nah biasanya kan hardware software brainware kan kan ditambahkan data nah kita mulai dari apa aja database merupakan bagian dari SIM bagian dari sistem informasi manajemen berarti kita mulainya dari komponen komponennya dulu pertama komponen data data dalam database bisa tersimpan dalam komputer 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 sedang komputer mainframe dengan syarat atau seharusnya selalu terintegrasi terintegrasi itu salah satunya tidak boleh ada duplikasi tidak boleh ada redundansi ini di sini kita lihat kode kode sama kode inilah relasinya nama alamat telpon pendidikan nama orang tua pekerjaan berarti file karyawan dan file pendaftaran bisa direlasikan dengan kunci kode tidak boleh tidak boleh ada yang double ini kenapa ini kode double karena dia dipakai untuk penghubungnya jadi kode itu penghubung atau relasi kunci relasinya yang kedua terkontribusi bahwa setiap bagian dari data dalam arti dapat memberikan kontribusi tershare bisa dipakai kepada pemakaian yang berbeda dalam waktu yang sama kecuali kalau